Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Otan, si otan selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Wih, heboh banget ikannya Pada berebut makanan sampai segitunya Sap, sap, kalian emangnya udah gak makan berapa hari sih? Teman, kenal ini Sobat otan yang kalau makan gak bisa santai Ikan, patin Kalian pasti sudah tau kan ikan yang satu ini? Atau malah pernah melihat langsung? Apa di konser? Itu mah patin penyanyi, keles Kalau sobat otan yang ini Namanya patin Pakai huruf P Ikan patin termasuk ke dalam jenis catfish ya teman Soalnya patin punya dua pasang kumis pendek Salah satu fungsi kumis ini sebagai alat perabah Seperti halnya lele Patin juga terhitung banyak di budidaya Seperti di sukabumi ini Wah kebetulan nih Paman-pamannya pada mau jaring patin Ikan patin termasuk ikan yang tahan banting ya teman Mereka bisa bertahan di kondisi air yang keruh Juga yang berlumpur Bahkan dalam kondisi yang minim air sekalipun Patin sendiri memiliki ciri khas Yakni kulitnya yang tidak memiliki sisip Wah patinnya besar-besar ya Enak banget nih kalau dimasak bumbu pindang Patin bukan cuma enak dipindang teman Di sukabumi ini Ikan patin bisa juga diolah menjadi abon Kita intip aja yuk proses pembuatannya Pertama-tama Ikan patin kita kukus dulu Selama kurang lebih satu jam Kemudian patinnya kita haluskan dengan tangan kosong Selanjutnya Bumbu-bumbu seperti jahe Sereh Kemiri Bawang merah Bawang putih Lada Merijak Dan lengkuas Kita blender Lalu campurkan bumbu ini ke dalam patin yang sudah dihaluskan Aduk sampai merata Berikutnya Patin kita goreng sekitar 30 menit Hingga warnanya kecoklatan Sudah hampir jadi nih Terakhir abon patin ini kita keringkan hingga keluar minyak-minyaknya Jadi deh abon patin yang sangat lezat Rasanya gak kalah loh dengan abon sapi Bahkan abon patin ini lebih kurih Sip deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya